yo halo semuanya, selamat datang di channel Halulinations ya ya di video kali ini kita akan mereaksen dari komiknya terbarunya Les Raffim yang berjudul EZ ini aslinya sudah rilis dari kemarin jam 4 sore kalau gak salah dan ya bagaimana tanggapan EZ setelah mendengarkan full albumnya Les Raffim ini aku abis dengerin, eh aku belum dengerin EZ ya cuman aku udah dengerin Smart terus Bugar B.U sama sama Lagut Boots, Lagut Boots itu lebih ke intronya gue tuh bagus lah, kebukannya tuh bagus, kayak pecakap-pecakap gitu nah ini nih kita udah masuk ke ranah miru lagu nih, Smart, itu udah miru lagu lagunya Water Tyler sama ada lagu Selena Gomez sama Rema gak lah, tapi from down itu mirip juga yang gak salah tuh gue lupa namanya, ada satu lagu lagi tapi dia tuh mirip banget sama lagunya Kill Bill nya sesuai tuh capek aja wai, ada apa dengan Les Raffim bro albumnya 6 per 10 kalau gue tapi gue belum dengerin EZ, kayaknya enak oke oke boleh boleh, karena kebetulan aku belum bikin reaction-nya yang full albumnya Les Raffim jadi kita langsung dengerin title dari lagu, album ini maksudnya ya album ini dengan judulnya EZ ya, langsung kita reaction aja oke temen-temen, disini kata sudah berada di MV nya gak lama sih, cuma 3 menit tapi semoga bisa menghasilkan terbaik amin, amin, gue bersyukur kok gue bersyukur, gue berdoa ini bagus ya, ya oke anjing yo, ini hard sih, ini aja sekali memang bclub kita meresak dan ain breathing awv ini tidak sih kyla betul ini ini bagus sih title tracknya bagus sih mereka bawa hip-hop sakura jadi vampire disini mereka nyoba nonjolin yunjin ya bener ini bisa jadi eranya yunjin kayaknya di album ini anjir gokeh lahir-irir-irir asyugah gue gue maut ini bro Oh, boleh anjay slow nya mereka mau majuin yunjin sih ya di sini mungkin yang banyak dapat partnya sih yunjin oke yaitu reaksi dari lesrafim easy ya Bagaimana tanggapanku pertama ya si vlog ini tapi menurut gua yang easy nih mereka tuh mau tunjukin hip-hop site-nya lah disitu tuh yunjin disitu di push lagi ya soalnya yunjin tuh mereka dia ke amerikan native jadi karena hip-hop ini lebih ke amerikan native kayak Amerika Amerika gitu jadi yunjin yang dimajuin karena kalau yang lain enggak sih gua nggak bilang yang lain tuh jelek cuman untuk lebih baik cuman lebih bagusnya itu tuh mereka tuh majuin yunjin karena ya yang lebih tahu hip-hop atau flow-flownya tuh yunjin emang kalau dari aku sih mungkin ini sih apa mereka ngambil tempat syutingnya itu bagus itu entah di gereja atau dimana gitu ya aku mikirnya itu tempat gereja kayaknya ini kayak udah terbengkala gitu pastinya direnof lagi buat mereka tik-tiknya disitu soalnya aku pertama ngira-ngira itu kok kesannya kayak horor gitu bawah aja ya ternyata nggak ternyata kalau yang mereka waktu itu kelihatan gampang padahal enggak Oh ya ya mungkin emang gua terlalu jago-jagok yang mereka tahu mengimpratasi bahwa imprentasaknya menyemprek mengimpratasi kanya ya betul-betul itu gua terlalu jago sampai kelihatan gampang gitu walau ya ya gua dapet itu ya bener-bener kalau mungkin aku hasilnya ngasih ekspetasi terlalu tinggi disini ya Tanya aku kira bakarnya kayak lagunya yang lebih power yang lebih sedikit nggak ada power powernya itu beda terus katanya ya katanya ada fanpage nya kalau mv ini hasilnya enggak dikasih soalnya di mv-nya itu tadi ada kayak ya agak vulgar itu mungkin alasannya kalau nggak salah stasiun tv-nya namanya KBS ya kalau nggak salah itu mereka nggak mau mempromosikan lagunya maksudnya bukan mempromosikan maksudnya kayak nggak lulus buat sensor buat promosi ini lagu ini ke televisi gitu tapi ya balik lagi tergantung kita nyap rimanya pakai mana gitu nah ya gitu itu aja sih Mereka emang mau tunjukin ini sih Mereka tuh nggak papa show off gue juga bingung aja sama resep-nya tiba-tiba ganti konsep itu aneh banget sih iya semenjak perfect night yang gini ya kan udah beda itu Mereka mau nyoba lagi kan perfect night lebih ke Western rnb gitu mereka mencoba coba sih gua coba mereka bukus westernnya lagi gagal udah cuman yang lebih bagus cuman yang bagus cuma easy lagi sama ada ya bener yang lain itu kopi Oh ya katanya sih ini kopi tapi aku belum dengerin jujur ya mungkin next time kita bikin kontennya ya tapi nggak apa-apa Oke kalau dari aku sih mungkin 7,5 jelit kalau dari titlenya ini misalnya mungkin aku masang ekspetasi terlalu tinggi jadi ya bagaimana lagi kalau dari siloh Bagaimana itu kalau titlenya doang ya karena gue kalau titlenya tuh 8-10 deh soalnya hip-hopnya tuh enak masih masih kebawa apa-apa ya hip-hop modern Oh hip-hop modern Oke guys ya mungkin sudah ya Jackson kali ini ya Terima kasih ya sudah mampir dan yang pastinya kalian jangan lupa request ya karena masih banyak lagi lain less rapi mungkin enggak tahu ini mau bakal ada comeback apalagi ya kita tunggu aja ya dari para member-member atau mungkin dari artis-artis lainnya buat mengunggah lagu-lagu terbaru mereka gitu oke terima kasih yang sudah mampir jangan lupa like comment dan subscribe dan kata-katanya dari SDC jangan lupa haluin aja jangan lupa haluin aja kalau aku sih mending jangan lupa buat mengalui misalnya pengalui itu sehat guys ya bye bye guys I pray the day o you don't you wanna open down Terima kasih telah menonton